Intro Hai assalamualaikum sahabat berkebun video kali ini kita mau update rice bed sekaligus kita mau panen biji, kacang roai atau kacang koro yang udah tua di pohon tuh udah kering-kering kan bijinya nah kalau biji yang bisa ditanam lagi itu yang sudah kering sampai ke kulitnya seperti ini ini baru bagus untuk ditanam lagi tuh banyak banget langsung aja yuk kita panen nah kalau yang masih ijo-ijo kayak gini ini yang enak untuk dikonsumsi atau diambil bagian dalamnya untuk dimasak nih ini dimakan sama kulitnya juga enak kok udah pernah saya buatin videonya waktu itu saya masak sayur lodeh itu enak deh rasanya mirip buncis nih hasil panenannya dapet segini banyak ya kak ini kalau habis dipanen biasanya saya jemur dulu supaya bijinya benar-benar kering saya lagi ngecek buah merica ini ternyata buahnya memang benar matengnya tuh lama banget untuk jadi ke warna merah itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan ini udah 6 bulan masih ijo aja tapi bulir-bulirnya itu jadi tambah berisi nanti akan saya update ya kalau udah panen merica nanti kita panen sama-sama kalau ini binahong binahong musim hujan jangan ditanya pasti bakalan makin rimbun ini biasanya saya masak bareng indomie eh nyebut nama merekan lalu ini saya punya semayan gel tapi gak tau kenapa semayan sayur saya tuh jelek banget musim kali ini banyak yang hilang daunnya gitu kayaknya dimakan sesuatu kalau saya curiga sih kayaknya belalang dimakanin sama belalang nah ini saya pindahin ke rice bed tapi sebenernya harap-harap cemas juga karena sebenernya saya udah berapa kali mindahin sayur ke rice bed dan ujung-ujungnya tuh besoknya bener-bener hilang gak keliatan sampai batang-batangnya pun hilang kayaknya sih dimakan belalang ya kayaknya musim ini tuh emang lagi super banyak banget belalangnya tapi ya gak apa-apa lah namanya juga berkebun kan kalau berkebun itu kita harus bersahabat dengan hewan-hewan kecil seperti itu gak apa-apa seni untuk sabar nah kalau ini selada ini saya lagi males misahin jadi saya tanamnya gini aja semoga besok masih ada dan gak hilang karena udah mau mendung lagi jadi jemuran bijinya mau kita angkat dulu besok kita lanjut jemur lagi angkat sayang bawa masuk nak nah ini tuh fungsinya fungsinya kita jemur dulu tuh supaya bijinya itu nanti gak gampang jemuran terus juga jadi bener-bener kering jadi lebih awet untuk disimpen sekalian kita update sekalian kita update sedikit ya tentang race bed jadi ini adalah kondisi race bed terbaru di musim hujan yang ngikutin si serai ini dari pertama pasti tau deh kalau awalnya ini cuma sebatang terus dalam waktu 4 bulan bisa serimbun ini jadi mungkin nanti beberapa bulan lagi ini serai nya akan saya panen pasti bakalan panen serai banyak bisa bagi-bagi juga nah nanti tempatnya itu mau saya ganti sama cabai karena saya lagi nyemai cabai disini tuh di pot-pot kecil ini lagi nyemai cabai terus ini update mint apple mint ini apple mint nya sudah mulai rimbun lagi gak tau ya dia kayaknya musim hujan ini malah justru jadi lebih happy ini adalah detail pohon apple mint dia itu punya ciri khas di batang sama di daunnya itu ada kayak bulu-bulu halusnya dan dia ini wanginya tuh ada semeriwing apple nya wangi apple seger banget deh kalau buat diseduh sama teh dan dia ini termasuk salah satu mint yang paling tahan banting menurut saya nah sekarang kita beralih ke kebun halaman di dalam rumah jadi ini tuh saya lagi proses tek tanaman kelor nanti ini akan saya buatin video lengkapnya jadi disini gak akan saya jelasin nanti ada video khususnya ini mau saya siram dulu nih aduh nyiramnya gimana ya mau tau gak bun ini saya ngevlog sambil ditemenin si ade halo sayang akrobat ya Allah awas nah hati-hati nah ini kalau udah disiram ini setekannya saya sungkup di plastik terus kita simpen di tuduhan ini tujuannya supaya media tanamnya itu tetap lembab jadi setekannya itu bisa cepat berakar nah nanti ini hasil setekannya jadinya seperti apa nanti akan saya update di video khusus setek kelor ya ini sekilas update tentang strawberry ini strawberry yang waktu itu saya perbanyak seluruhnya tuh dia udah subur sekarang berhasil tumbuh dengan baik nah kalau yang ini yang jenis California ini lagi berbuah nih strawberry nya Alhamdulillah dan terbukti loh kalau jenis California dia itu sekali berbuah buahnya lumayan banyak dalam satu tangkai tuh jadi cocok nih buat yang suka tanam strawberry terus pengen buahnya banyak gitu ya pilih yang jenis California tuh tuh ini bunganya ya Alhamdulillah nah ini yang mencir ini yang mencir juga lagi berbuah tuh nih lagi berbunga lagi ya tuh ada calon buahnya walaupun gak sebanyak yang California nah ini malam hari sekarang jam 7 malam kalau jam segini biasanya saya udah udah longgar nih waktunya ini saya mau ngupas biji-biji kacang roai karena ini udah dipesen sama teman-teman via Instagram mudah-mudahan nanti tumbuh ya di rumah sahabat berkebun semuanya supaya pohon ini bisa lebih lestari karena pohon ini udah mulai jarang ya bahkan yang jual benihnya juga jarang gitu jadi ini mau saya buka dulu nah ini melampakan kacangnya yang udah tua ya bun seperti ini dan ini tuh kalau ditekan udah udah keras banget nih kacangnya nih udah gak enak kalau dikonsumsi emang ini bagusnya buat benih-benih aja ini saya jualnya di Instagram jadi kalau sahabat ada yang mau order langsung aja ke Instagramnya ke bununa silahkan DM kalau persediaannya masih ada pasti saya bales DMnya kalau gak saya bales tandanya udah habis ya bun gitu nah ini kulitnya ini kulitnya gak akan saya buang ini akan saya simpen untuk persiapan musim kemarau karena kayaknya sebentar lagi akan kemarau ini akan saya jadiin mulsa ini bagus banget buat mulsa karena pasti dia bergizi banget nih untuk tanaman kita jadi ini nanti akan saya simpen nih kulit-kulitnya atau kalau bunda punya waktu yang banyak gitu ya ini bisa dikomposin juga gitu oh iya untuk harga bijinya harganya Rp13.000 isinya Rp10.000 tapi biasanya itu saya lebihin dan kalau saya ada stok biji biasanya saya bonusin biji telang atau biji kacang panjang baiklah itu tadi adalah kegiatan berkebun seharian mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan kalau ada salah mohon dimaafkan karena video ini sifatnya hanya sharing sama-sama belajar happy gardening wassalamualaikum ini bikin video sambil ngasuh bocil ya bun jadi mohon maaf nih kalau videonya rada hektik gitu ya benihnya juga jarang gitu jadi ini mau saya buka dulu mau bantuin sampai jumpa